Intro Pemirsa Belitung Televisi Berita Di mana Anda berada Untuk edisi 22 Agustus 2020 Bapal mengajak Pemirsa Belitung Televisi Berita Untuk menyaksikan rakaian acara Turnamen Mancing Belitung The Sintag Yang diadakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Dan menurut data yang kami dapatkan Bahwa total peserta Ada 65 tim Terdiri dari 1 tim yang minimal 3 orang dan juga maksimal 5 orang Dan fasilitas yang didapatkan peserta Terdiri dari ID Card, Topi dan juga Baju Dan luar biasanya pada rangkaian acara Turnamen Mancing Belitung The Sintag ini Dengan total hadiah 225 juta rupiah Dan dalam pembukaan seremonialnya nanti Akan dibuka oleh Bupati Kabupaten Belitung Sekaligus pelepasan 100 tukik ke alam liar Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton! 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 di kawasan Pantai Wisata Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung yang digelar oleh Dinas Perikanan Kabupaten Belitung. Sejauh ini berdasarkan hasil liputan tim TV Online Belitung Televisi Berita di lapangan, para peserta lomba melakukan registrasi ulang untuk ikut lomba pancing sebelum dilaksanakan perlombaan. Sejauh itu panitia memberikan arahan kepada peserta terhadap peraturan dan tata tertib lomba pancing berdasarkan daftar acara lomba mancing Belitung Desinta dengan pembukaan pada hari ini, tanggal 22 Agustus 2020 yang dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Menampilkan tradisional perform, Tarian Selamat Datang, pelepas liaran tukik oleh peserta dan undangan, dan di sisi lain, Tarian Nimong juga digelar menyemarakan kegiatan acara tersebut. Pada awal pelaksanaan, acara dimulai dengan laporan ketua pelaksana, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bupati Belitung, pembacaan doa, pelepasan peserta secara simbolis oleh Bupati dengan ditandai menghidupkan petasan. Dari pantai Tanjung Kelayang, Kecamatan Sijuk, reporter BTB Belitung Televisi Berita, Noval melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama saya, saya yakin di narik, narik ikan 5 kg bisa patah pinjang. Jadi yang lemah-lemah kita sebutkan saja. Rendam dulu sejam, baru kita pancing. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati untuk Forum Komunasi Pimpinan Daerah, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua DPRD Bendepakatan Bangka Tengah, bersesai obongan, yang kami hormati Bapak Pak Sementara Sediara, Bapak Pak Evil Katara Siderat, dan para pimpinan OPD lingkungan pemerintah kewajaran dan pimpinan sesini wabil khususan para elier yang saya banggakan Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan event tahunan agenda tahunan yang selalu kita laksanakan sejak 2015 saya masih ingat sekali dulu Pak Bupati juga ikut dan juara di 2015 itu dan mungkin tahun 2020 ini mungkin akan mengulang sejarah lagi menjadi juara di 2020 semuanya puji syukur kehadirat Allah SWT yang selantiasa kita panjatkan bahwasannya keberitaan Kabupaten Belitung dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Belitung dapat melaksanakan kembali event kononik mancing untuk kelima kalinya kelima kali kita hitung dari mancing di Belitung ke Belitung mancing di Belitung itu event spot fishing yang kita selalu laksanakan 3 tahun itu spot fishing itu event nasional sejujurnya tahun 2020 ini akan kita lakukan juga akan kita laksanakan event nasional spot fishing hanya karena pandemi corona ini kita batasi untuk lokal dulu walaupun lokal ini rasa-rasa nasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya berikutnya di sejarah berikutnya sekolah Alhamdulillah 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 dari sekolah dari wassalam kita bapak kita bapak bapak kita yang saya har amati bapak minta ini Pak Kamres dan Pak Kamres juga ini berserta juga ini pak Kamres Pak Kamres Pak Kamres Pak Kamres Hai yang saya hormati Pak Ketua DPRT itu Pak Ketua DPRT dan terkhusus ini yang saya hormati saya muliakan saya menggakakan Ibu Ketua DPRT Bangka Tengah beri support beliau dong hadirnya dan juga ini dari Ketua Komisi 2 ya dan terkhusus Kulah Dinas Selatan dan istri dinas Kepal PPD yang hadir Pak Segedah juga ini maaf ya hadir dan seluruh peserta seluruh peserta berhitung dan sintak pembaman cinta ini dengan berharga yang membelilah pertama maka dia menyebabkan kepada orang-orang salah segera teman-teman kita kita pada hari ini akan memanfaatkan kesehatan cepatan kita hadir dalam rangka secara pelepasan beserta saya majin ya ditunggu tetap tentunya kami ini berpisah berkaitan dengan masalah ya selama ini kita ini kurang lebih 6 bulan kita ini dalam kondisi ketubah segala susah terakhir 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 kita kerjasama khususnya dihitung dalam rangka kita menghadapi bencana alam yang ini kita yakini bahwa ini adalah bencana yang diberikan dari Tuhan semata Tuhan maafasa bukan hanya kepada kita tapi dunia ini mungkin untuk peringatan ya kita mari kita membantu juga sama-sama kita merindukan apa kira-kira mungkin di dunia ini yang telah malah tidak dibuat sehingga diberikan peringatan berubah jangan salah berubah yang terkenal dengan penyakit Corona atau COVID-19 ini dan berkena itu ya selama ini Alhamdulillah kita juga diberi beberapa perubahan ya dan juga terlain perubahan ini ada rasa kebersamaan yang mengumpulkan tutup keroyongan jika kita kemarin ya dalam hal kebijakan perubahan pengobatan maupun kekenangan yang lainnya ini mendapatkan perubahan dan dari keunggahan kemudahan itulah ini Ketua DPR Alhamdulillah kami ini dapat penghargaan juga dari korenta pusat dalam perang COVID beri jana DGD ya jana dari daerah 11,9 miliar nah dari itulah mungkin kita bagaimana kita bertunjuk juga dan ini semua tersepakati ini sebagai pancingan untuk modal kita mungkin Alhamdulillah ya karena kita di sini pembangunan kita di sini adalah perusahaan dengan multibar efeknya tentang perusahaan kehidupan yang terlambat ini dan dengan modal inilah kita juga ya untuk bisa lanjut dimana kegiat aktivitas yang menunjang kegiat perusahaan yang nanti juga ditampak kepada persoalan perekonomian masyarakat yang lain jelas ya event-event yang selama ini khususnya menggunakan perusahaan ya kita balik kembali bagaimana tadi laporan sebetulnya event ini banyak ya dan kita memang yang lain kita tetap mengesanakan seperti adanya vertical bahari bulan tersebar kemudian juga walaupun style Indonesia tidak ada atau ini tapi aktivitas yang sudah kita terkenalkan mungkin dalam bentuk di atas adanya yang nanti juga akan kita lakukan sehingga acara agendanya padat sampai bulan Desember memang orientifnya itu adalah kita kearah wisata-wisata bahari semua karena laut secara akal sehat tidak akan mungkin ada corona di tengah laut jadi kita sundingkan kegiatan event ini ke arah pantai dan laut dengan kondisi dan inilah selama ini kita jadi walaupun tetap melaksanakan protokol kesehatan tetapi kita meyakini bahwa secara akal sehat mungkin corona ini tidak akan tumbuh sebur di pantai dan di laut nah ini udah segitulah kita berbagai macam event akan kita lakukan nah itulah korek sebanan hari ini ya hilang tidak hului dengan lomba mancing yang sebetulnya memang minatnya banyak tapi kita juga marah tapi salah tonton depan akan lebih jauh banyak lagi bahkan rencananya event ini tidak hanya setahun sekali karena ternyata fishing itu lomba mancing ini banyak kriterianya mungkin nanti secara internasional ya dengan popping ya daerah-daerah sudah survei ada di sini jadi belitung nih keliling nih untuk support fishing ini dengan berapa kriteria itu ada 4 atau 5 kriteria ya itu bisa kita lakukan terakhir ya kriteria yang terakhir ada kriteria yang di sana sebenarnya ini tadi terselang ada kriteria kriteria khusus lomba mancing tenggiri dengan sistem bunda ini hebat ini ini salah satu hal yang tidak terakhir tapi mudah-mudahan ini katanya bulan-bulan September ini itu tenggiri mulai ngumpul lagi di sini itu walaupun kemarin sudah lewat April kita coba lomba mancing khusus mancing ikan tenggiri dengan sistem bunda nah ini salah satu cara di dalam hal ini nah ini salah satu kedepat dan juga banyak aktivitas-aktivitas yang kita kembangkan dalam hal wisata apa hari ini ya mungkin juga nanti ada timba adanya snorkeling diving dan mungkin kawan-kawan dari OSI juga sudah merencanakan untuk adanya lomba foto dalam air ya kemudian kemudian berbagai macam event yang salah ya ini akan kita pendingkan sehingga dengan event event kegiatan ini memulihkan kembali ini yang terburukan perkutaran perekonomian diri kita khususnya bagi mereka-mereka yang kemarin ya berpukti dalam aktivitas yang kita kena dengan ekonomi mikro ya UMKM tidak sekarang ini tidak mungkin kalau tidak datang wisatawan tidak ada event tidak ada datang ya bagaimana produk mereka akan laku jadi event-event inilah akan kita lakukan semua mungkin bila perlu nanti kita berkini dengan pengurusan bila perlu kita lompar renang dari Bengkat Tengah ke Belitung atau dari Bengkat Tengah ini kita lakukan semacam itu karena di sini ada komentar sejati-sejati tidak ada komentar sejati yang mungkin tinggal gimana kerjasama dalam harum jangka peserta bahari ya seperti itu kita lakukan atau ada lomba setelahnya dulu kan ada arum samudera dalam dekat menunjung koros maritim dunia atau laut ya kita ada kerjasama arum samudera ini katakanlah sama-sama mengintari Pulau Belitung ini dengan kapal-kapal melayang yang ada ini kan itu satu event yang bisa mengundang bahwa mengelilingi Pulau Bangkak dengan Pulau Belitung atau kita mengelilingi pulau-pulau yang yang ada diantara Pulau Bangkak dengan Pulau Belitung sebuah larat ini kan itu hasilkan sambil-sambil keemah di pulau dan sebagainya itu mungkin event macam ini kerjasama dalam daerah dalam menunjang wisata bahari yakin saya yakin kalau ini kita kemas ya ini pasti ramai pesertanya karena mungkin apalagi di bulan-bulan April Maret di sana musimnya sisik atau penyuk ketelur nah di pulau-pulau kita ini kan banyak nah ini kan salah satu sempat juga objek menjadikan wisata bahari jadi banyak pak sebenarnya berusata bahari ini yang yang menghasilkan karena ini bagaimana gua berkaitan dengan wisata kepada diri menunjukkan kewisata Allah kita Allah yang pertama adalah Allah bahari saya salingkan dan saya ucapkan selamat bersanding kepada para peserta termasuk juga kepada saya saya ucapkan selamat juga mudah-mudahan saya doakan saya sendiri jadi jangan berdoangkan orang itu berdoangkan iya betul pak ambil tapi ini kalau kami juara katanya kata orang belitung buruk siku hadiahnya tidak boleh diambil karena harus dikembalikan ikan tetap ikan tetap jadi terima kasih dan akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim beserta turnamen belitung desintak dengan ini saya nyatakan dilepas semoga Allah s.w.t Tuhan berkata dan memberikan keselamatan bagi kita semua berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jadi kita berangkat kita punya potensi yang sangat besar di pelautan dan kita punya untuk mengembangkan parisata pertama parisata yang dalam arti kata industri parisata barinya itu yang mungkin kita kembangkan dan kita punya potensi itu kita di wilayah selatan punya dan di wilayah utara ini juga begitu dan untuk acara ini sendiri apakah ini menjadi agenda tahunan untuk lokal atau kan nasional juga tentunya terima kasih jadi mungkin ini kegiatan dari mulai tahun 2016 kemarin 16 17 18 dan untuk kelima kalinya kita selenggarakan lembah mancing ini tahun pertama tahun 2 dan ketiga itu skala nasional dengan kategori seperti si kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 ini kita memang lokal tidak nasional ini strategi kita sebetulnya strategi kita jangan sampai pemancing luar kebosan jadi kita kasih rentang waktu dengan kejuan memang tahun 2001 kita siap kembali untuk mengadakan skala nasional dan ini memang sekarang lagi tunggu mereka seperti itu baik terkait agenda ini sendiri untuk start para pemancing ini diperkirakan dari kapan sampai dengan kapan nah rencana mungkin nanti cinema nya akan dibuka jam 1 kemudian perkiraan kita sekitar jam 15 jam 3 itu peserta sudah melaut dan melakukan aktivitas kemancingan dan besok mereka kembali sebelum jam 12 jam baik dan ini cukup menarik kami dapat data bahwa hadiahnya 225 juta rupiah dan mungkin untuk kategori-kategori ini hadiahnya seperti apa? baik itu pertama kita ada 5 kategori spesies yang akan diperlombakan nanti mungkin kardisnya mungkin sudah nopal bisa langsung dengan kemudian kita juga nanti ada juara 1 juara 2 dan juara 3 kemudian ada juara jackpot jackpot ada 2 yang tidak perlombakan satu untuk pinggiri dan satu lagi untuk ikan putih untuk jackpot sendiri itu hadiahnya 30 juta jadi untuk 2 kategori jackpot itu 60 juta luar biasa dan mungkin harapan dari bapak selaku kepala dinas perikanan kabupaten belitung seperti apa? harapan kita kedepan tentunya ingin wisata bahari ini menjadi industri kita jadi industri wisata bahari itu yang kita inginkan jadi bukan semua seorang kita tapi menjadi industri itu yang kita harapkan baik terima kasih atas informasinya dan itu dia perbincangan kita dengan kepala dinas perikanan kabupaten belitung dan Nopal Idus belitung televisi berita melaporkan baik pemirsa belitung televisi berita dimana pun anda berada kali ini kita akan berbincang mengenai persiapan dan juga teknis rangkaian acara belitung desintak ini dan telah hadir disini ketua panitia belitung desintak halo selamat siang bapak baik ini adalah bapak adewin arko dan kita ingin bertanya seputar persiapan acara ini digelarkan sejak kapan? persiapan kita sebenarnya dari mulai awal tahun 2020 ini sudah berjalan terlebih dari kita persiapan segala sesuatunya apalagi ini karena ada kendala pandemi Covid-19 ini akhirnya kegiatan yang seriogenya akan kita laksanakan di bulan Maret akhirnya kita mundurkan di bulan Agustus ini alhamdulillah sampai sekarang kita sudah semua selesai persiapan dan insya Allah hari ini sekitar jam 1 nanti akan dilepas oleh bapak bupati baik teruntuk target peserta di akomodir ada berapa? di awal sebenarnya kita mengalokasikan kuota peserta kita adalah 50 tim tapi dengan tingginya animo peserta sehingga atas arahan dari bapak bupati kita akhirnya membuka tambahan kuota tambahan jadi total semuanya adalah 65 tim baik dan itu lokal ataukah kita mengundang nasional juga? untuk para peserta sebenarnya event ini 2020 ini akan kita rencanakan event nasional tetapi karena ada pandemi Corona ini akhirnya kita kearahkan ke lokal tadi faktanya ketika pendaftarannya kita buka masih ada tim luar yang masuk yang ikut karena sistem kita adalah online yang masuk adalah 3 tim dari Bangka dan 1 tim dari Jakarta baik dalam rangkaian seremonial ini apa saja yang ditampilkan oleh Panitia? baik kita sebelum kita melaksanakan opening seremonial yang akan dilakukan oleh Bapak Bupati kita juga ada kegiatan pelepasan liaran tukik nah disini kita juga mencoba edukasi kepada seluruh masyarakat Pelitung tentang pentingnya konservasi penyuh dan tentunya di dalam kegiatan kita lomoh mancing juga kita akan memberikan edukasi bagaimana kita menjaga perikanan tangkap kita yang baik yang kelestarinya kita jaga baik dan kita akan beralih mengenai teknis dari turnamen mancing ini sendiri kita akan berbincang dengan Bapak Selamat selaku ketua tim juri di Melitong Desinta ini baik untuk penilaiannya seperti apa yang dilakukan oleh para juri? untuk penilaian kali ini di Belitong Desinta kita menyiapkan 3 kategori pertama kategori juara umum kemudian kategori spesies dan kategori jackpot nah untuk kategori juara umum kita menyiapkan 5 spesies ikan yang diperlombakan yaitu ikan tenggiri, spesies ikan kue, spesies ikan kakap, spesies ikan getwis dan spesies kerapu nah untuk kategori juara umum kita, juara umum itu 1,2,3 berdasarkan jumlah total akumulasi dari spesies itu jadi kalau ada 5 ekor ikan, 5 ekor ikan yang ditimbang itu nanti akumulasinya kemudian ada juga spesies kategori spesies supaya spesies tenggiri kita menyiapkan hadiah 1,2,3 spesies kakap dan juga kerapu 1,2,3 berarti ada 15 hadiah yang kita siapkan kemudian yang terakhir kita jackpot jackpot ini ada jackpot tenggiri dan jackpot kue nah untuk jackpot ini persyaratannya untuk tenggiri ikan minimal berat 8 kg itu yang maksud jackpot kemudian ikan kue minimal berat 12 kg dengan hadiah 1 jackpot 30 juta rupiah jadi untuk tahun ini kita menyiapkan 20 hadiah mudah-mudahan bisa keluar semua baik, beruntuk teknis acaranya seperti apa untuk turnamen nanti? untuk teknis acara hari ini kita berangkatkan dengan jumlah peserta yang maksimal kita kasih kota 5 peserta mungkin ada juga yang kurang nanti akan diberangkatkan lepas secara bersama-sama jam 1 dilepas kemudian mereka mancing sampai malam dan besok terakhir finish maksimal jam 12 sudah sampai di Dermaga lewat dari jam 12 kita disqualifikasi baik, jadi untuk spesiesnya sendiri itu dari ukuran atau seperti apa penilaian? untuk spesies itu kita untung dari beratnya ya masing-masing spesies, masing-masing peserta dalam satu spesies menyetorkan satu ekor ikan yang terberat nah kemudian selain itu juga peserta diwajibkan menyerahkan video pada saat dia mancing dari mulai dia strike sampai ikan itu landi di kapal bahkan diukur panjangnya jadi nanti yang disetorkan ikan itulah yang ada di video ikan itulah yang disetorkan itu untuk menghindari kecurangan dan menghindari protes baik, jadi untuk para peserta menginap satu malam di laut ya baik, dan mungkin harapan terakhir dari Bapak Adewin Arko selaku ketua panitia kita harapkan ini menjadi ajang silaturahim seluruh para engler-engler belitung dan sekarang dengan adanya pandemi korona ini justru kegiatan olahraga sport fishing sport fishing memancing ini sudah mulai tumbuh berkembang dengan baik khususnya di Kabupaten Belitung inilah ajang kita meningkatkan lagi partisipasi dari masyarakat termasuk ada edukasi-edukasi yang kita coba baik itu dalam pelepasan liaran tukik maupun dalam teknik penangkapan itu sendiri ada ikan-ikan khusus yang memang tidak boleh ditangkap, diangkat ketika kita mendapatkan hiu itu harus dirilis maupun ada ikan marin, ada jenis-jenis ikan yang memang masuk kategori dilindungi itu akan kita rilis dan itu sudah kita sampaikan ke peserta apabila ada peserta yang mencoba menaikkan itu itu akan kita langsung disqualifikasi baik, ada edukasi di dalam turnamen ini ya baik, terima kasih untuk narasumber kita yang telah berbagi informasi mengenai acara turnamen mancing The Sinta ya Blitung The Sinta ya baik, dan itu dia perbincangan kita dengan narasumber dan Nopoli terus melaporkan dari lokasi terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati